Pemirsa seekor harimau bengkala bernama Wesa di Medan Zoo atau kebun binatang Medan ditemukan mati. Ya, pemirsa kematian satwa langka berusia 16 tahun ini karena menderita sakit kronis. Seekor harimau di kebun binatang Medan Zoo kembali mati. Kali ini harimau bengkala berusia 16 tahun bernama Wesa mati pada 22 Januari lalu. Menurut PLT dirut PUD Pembangunan Medan Bambang Hendarto, harimau yang mati tersebut menderita dubius infausta dan kecil kemungkinan untuk bisa disembuhkan. Tercatat sudah ada 4 ekor harimau yang mati dalam kurun waktu November 2023 hingga Januari 2024. Masing-masing yakni 2 harimau bengkala dan 2 harimau sumatra. Sedikit sejarahnya ini asalnya kan dari ragunan. Dan kondisinya hari ini dia punya penyakit yang sama dengan kondisi prognosisnya sama juga, dubius infausta. Akhirnya kemarin mati di usia 16 tahun. Kalau tidak salah kemarin hari Senin ya, kurang lebih di hari Senin. Dengan matinya harimau bernama Wesa, saat ini harimau di Medan Zoo hanya tinggal tersisa 9 ekor. Yaitu 5 harimau bengkala dan 4 harimau sumatra. Namun kondisi harimau yang tersisa juga sangat memprihatinkan. Bahkan 3 ekor harimau disebut-sebut mengalami sakit parah. Sementara itu, manajer Medan Zoo, Pernius Harefa, diperiksa oleh Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Sumatera Utara. Pernius dimintai keterangan oleh penyidik terkait matinya harimau bengkala bernama Wesa. Sebelumnya, sejumlah pegawai serta direksi PUD Pembangunan juga sudah diperiksa oleh penyidik. PLT dirut PUD Pembangunan Medan menambahkan pemeriksaan terkait dengan matinya harimau bukan permasalahan di Medan Zoo. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, INews melaporkan. Dan pemirsa untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan Ahmad Ridwan Nasution di Medan Zoo Medan. Halo, selamat pagi Ridwan. Bisakah Anda menceritakan kondisi di sana saat ini setelah harimau di Medan Zoo mati lagi? Pagi, Pram dan Dewi. Saya melaporkan langsung dari kebun binatang Medan. Bisa kita saksikan sendiri, di belakang saya ini merupakan kandang OA yang sudah tidak ada satuannya. Karena, sementara itu untuk kandang harimau sendiri berada di ujung sana. Dan ini beberapa kandang burung yang kondisinya sangat-sangat tidak layak dan kotor. Begitu Pram dan Dewi. Oke, Ridwan. Ridwan, ini kan dikabarkan sejak beberapa minggu lalu sudah tutup seperti itu. Apakah kegiatan di sana, di Medan Zoo itu sendiri, adakah perbaikan, renovasi, atau perawatan? Apakah ada tindakan seperti itu? Sejauh ini, kita lihat tidak ada pengunjung yang datang ke Medan Zoo ini. Dan beberapa, seperti di depan tadi kita masuk, sudah ada petugas yang melakukan bersih-bersih dan pengecatan. Ya, ini merupakan salah satu bagian dari perbaikan atau revitalisasi yang disebutkan oleh Wali Kota Medan, Bobi Nasution, beberapa waktu lalu. Pram. Ya, Rekam Bobi, lalu bagaimana dengan nasib para satwa di sana? Dengan pakan makanannya untuk mereka, apakah terpetuhi di sana? Sejauh ini, Medan Zoo sendiri mendapat bantuan dari Asosiasi Perkebunan Seluruh Indonesia untuk kebutuhan pakannya sendiri. Beberapa waktu lalu juga beberapa komunitas dan influencer di Kota Medan melakukan penggalangan dana dan menyumbangkan sejumlah uang dan pakan, buah-buahan, serta daging untuk kebutuhan satwa-satwa yang ada di Medan Zoo. Pram. Lalu, Bobi, informasi yang Anda dapatkan ini kenapa pemerintah lama sekali mengambil langkah evakuasi yang menyebabkan hewan kembali mati? Kemarin juga sempat mati ada sekitar 2-3 harimau, begitu dalam kurun waktu 3 bulan ya. Ini mati kembali 1 harimau lagi. Ini kenapa pemerintah lama sekali terkesannya? Ya, dari pemerintah sendiri, Wali Kota Medan, terus ketika ditanyakan oleh awat media selalu permasalahannya saat ini pemerintah terkendala biaya operasional. Dan untuk investor sendiri, sejauh ini disebutan Bobi, sudah. Kita sangani kontrak untuk agar pemerintah terkendala biaya operasional. Rituan, mungkin terakhir, Rituan, kalau pandangan mata Anda, apakah di sana masih ada satwa langkah yang mendiami Medan Zoo di sana? Sejauh ini sejumlah satwa langkah yang sisa di sini hanya harimau dan itu juga sudah dipindahkan kandangnya agar tidak bercampur dengan harimau yang sakit. Dan ada seekor gajah yang bernama Siti, namun gajah tersebut juga tinggal sendiri di Medan Zoo ini. Baik, terima kasih informasi Anda, Rituan Nasution melaporkan langsung dari Medan Zoo. Semoga juga pemerintah melihat kondisi satwa yang berada di Medan Zoo ini sungguh memprihatinkan. Semoga ada bantuan secepatnya untuk mereka, karena bagaimanapun juga mereka ada makhluk hidup yang sudah dibantu. Semakin lama ini akhirnya semakin banyak satwa langkah yang mati lagi bisa jadi. Baik, terima kasih Rituan, sampai bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa viral kebijakan Institut Teknologi Bandung menyediakan skema cicilan pembayaran uang kuliah tunggal. Melalui pinjaman online. Ya, warganet pun sempat mengeluhkan biaya bulanan platform yang dinilai tinggi. ITB Buka Suara terkait skema pembayaran UKT mahasiswa melalui pinjol. Melalui siaran versi yang dilayangkan, menerangkan mahasiswa ITB memiliki banyak pilihan dalam pembayaran uang kuliah yang dilayani beragam bank. Pembayaran tersebut bisa melalui virtual account, kartu kredit, maupun lembaga non-bank khusus pendidikan yang sudah terdaftar dan diawasi otoritas jasa keuangan. Kebijakan ini mendapat beragam reaksi dan komentar dari masyarakat. Di antaranya yang menyayangkan, ITB sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia seolah-olah melegalkan pinjol. Tak hanya itu, bahkan KM ITB juga mencatat ada 100 mahasiswa yang terbebani tunggakan UKT. Beberapa narasi yang ada di media ini, saya pikir ini sebenarnya rada keliru, karena masalah utama yang saat ini dirasakan oleh teman-teman di KM ITB, itu bukan merupakan masalah pinjaman online semata, namun lebih ke masalah terdapatnya kendala pada pembayaran UKT atau tunggakan itu sendiri. Dimana berdasarkan laporan dari beberapa teman-teman mahasiswa yang didapatkan oleh teman-teman KM, saat ini tercatat total 120 mahasiswa yang mengalami tunggakan UKT dan terancam tidak bisa mengikuti kuliah, karena kebijakan baru dari ITB memaksa mereka untuk dapat mencutikan diri ketika mereka tidak dapat membayar tunggakan itu tersebut. Teman-teman dari KM ITB memiliki sikap bahwasannya kami menolak segala bentuk komersialisasi akan mekanisme pembayaran UKT yang pernah seharusnya menjadi hak dasar dari tiap mahasiswa dari ITB itu sendiri. Karena kita selalu dibilang oleh senior-senior kami, kami selalu dikatakan oleh abang-akak kami bahwasannya tidak ada sejarahnya di sini ITB tidak membolehkan mahasiswa untuk berkuliah karena masalah finansial. Sebelumnya ramai di media sosial, Kampus Institut Teknologi Bandung bekerjasama dengan pinjol dana cita untuk pembayaran UKT mahasiswa. Diketahui dana cita mematok bunga 1,75 persen per bulan dan biaya persetujuan 3 persen. Ada pun mahasiswa yang meminjam dapat memilih opsi pembayaran dalam waktu 6 bulan atau 12 bulan. Terkait hal tersebut, warganet pun sempat mengeluhkan biaya bulanan platform yang dinilai tinggi. Pemirsa seorang petugas keamanan stasiun sigap menyelamatkan anak yang hendak mendekati kereta api yang sedang melaju. Aksinya pun mendapatkan apresiasi dari pihak Daop 2 Bandung. Inilah aksi heroik petugas keamanan stasiun yang dengan sigap menyelamatkan seorang anak yang mendekati kereta yang sedang melaju di stasiun Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Aksi petugas keamanan stasiun ini sempat viral di media sosial dan banyak netizen yang memuji aksi heroik tersebut. Selain itu, pihak Daop 2 Bandung juga mengapresiasi kesigapan petugas keamanan Cibatu untuk menyelamatkan bocah tersebut. Menurut Humas Daop 2 Bandung, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 23 Januari lalu. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung mengapresiasi petugas sekuriti yang dengan sigap mengamankan anak tersebut dari bahaya. PT KAI Daerah Operasional 2 Bandung mengimbau para penumpang untuk mengawasi anaknya agar tidak melewati batas aman saat kereta melintas di stasiun agar menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ayus melaporkan. Selanjutnya pemirsa, aparat kepolisian mengevakuasi ratusan pengendara yang terjebak banjir berarus deras di jalan lintas Buntok, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pemirsa, ketinggian air yang hampir 1 meter ini akibat meluapnya sungai Barito. Banjir berarus deras dengan kedalaman hampir 1 meter, menerjang jalan lintas Buntok, Palangkaraya, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Akibatnya ratusan pengendara yang melintas dari Kabupaten Barito Selatan menuju Palangkaraya maupun sebaliknya terjebak banjir dan menimbulkan kemacetan panjang. Guna membantu pengendara yang terjebak banjir, aparat kepolisian dari Polres Barito Selatan diterjunkan ke lokasi untuk mengatur lalu lintas kendaraan, serta mengevakuasi warga terutama anak-anak dan wanita. Kami sedang membantu masyarakat untuk mengatur arus lalu lintas supaya tidak ada kendala walaupun masih terairi-air akibat banjir yang selama ini sedang terjadi. Dan kami juga mengimbau kepada warga masyarakat yang akan melewati jalur ini agar lebih hati-hati, tidak memaksakan diri dalam perjalanan ini, tidak dilakukan pada malam hari karena sangat meresiko. Banjir yang menerjang Kabupaten Barito Selatan sudah terjadi hampir sepekan akibat meluapnya sungai Barito, dampak tingginya intensitas hujan. Untuk sementara, petugas memprioritaskan warga, kendaraan sembako, BBM, dan ambulans untuk melintas. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, AD Sata, Ainyus melaporkan. Pemirsa tabrakan kapal laut terjadi di pelambuhan Nusantara Kota Parepare, Selawesi Selatan. Kapal motor Madani Nusantara menabrak kapal motor Aditya saat hendak berlabuh di Dermaga. Pemirsa, inilah video amatir warga saat merekam detik-detik kedua kapal penumpang yang bersenggolam di Dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Selawesi Selatan. KM Madani Nusantara yang hendak merapat ke Dermaga Nusantara menyenggol bulitan sebelah kanan KM Aditya yang sandar di Dermaga. Beruntung kedua kapal tidak mengalami kerusakan parah. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab insiden tabrakan tersebut. KM Madani Nusantara, Selawesi Selatan. Selawesi Selatan. Terima kasih.